Kita berjumpa lagi di dalam seri Akademik Writing. Hari ini kita akan membicarakan mengenai judul dan juga mengenai abstrak. Hal ini hal yang sederhana, hal yang kita bisa pelajari, namun kita bisa salah melakukan, memberikan judul ataupun menuliskan abstrak sehingga memberikan kesan bahwa kita tidak mengerti bagaimana cara menulis Akademik ataupun memberikan kesan tulisan kita tidak memiliki pebuat Akademik atau tidak memenuhi standar Akademik yang memadai. Nah, pertama mengenai judul. Nah, bagaimana kita harus memberikan judul di dalam sebuah tulisan Akademik? Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa tulisan Akademik berbeda dengan tulisan-tulisan populer lainnya. Jadi, di dalam tulisan Akademik, kita tidak memberikan judul-judul yang aneh, yang barangkali memiliki daya tarik untuk masyarakat populer ataupun untuk masyarakat secara umum. Tetapi, dalam tulisan Akademik, sebuah judul haruslah merepresentasikan tulisan yang sedang kita, ya, tulisan yang kita sedang paparkan. Nah, itulah sebabnya, maka sebuah judul di dalam tulisan Akademik harus mewakili konsep inti daripada tulisan itu. Nah, jadi kita menyebutnya bahwa sebuah judul harus merepresentasikan tesis ataupun isi daripada artikel yang kita sampaikan, maka keywords dari tesis ataupun tulisan kita itu harus ada di dalam judul. Misalnya saja, kalau kita menulis sebuah topik, misalnya saja mengenai pemilihan. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai ajaran tentang pemilihan, maka judul kita mesti memuat kalimat election, misalnya saja, atau pemilihan. Nah, misalnya saja kita skop daripada tulisan kita adalah, misalnya, pemilihan di dalam surat-surat Paulus, atau lebih spesifik lagi konsep pemilihan di dalam surat Roma. Nah, maka kalau memang itu adalah isi daripada tulisan kita, nah, maka keyword daripada judul kita setidaknya harus memuat dua terminologi, yaitu pemilihan, election, dan juga surat Roma, misalnya. Dan barangkali kita bisa memasukkan keyword yang lain, item yang lain, misalnya saja pendekatan atau sudut pandang yang kita gunakan. Nah, misalnya saja kita menggunakan sebuah pendekatan yang kita gunakan adalah intertextual studies. Nah, jadi kita bisa memasukkan kalimat ketiga atau terminologi ketiga dalam judul kita. Misalnya saja election atau pemilihan dalam surat Roma dirihat dari studi intertextual. Nah, itu adalah contoh dari membuat sebuah judul yang baik dalam sebuah tulisan akademik, sehingga ketika pembaca membaca judul-judul tulisan kita, dia tahu betul apa yang dia harapkan, kesan apa yang muncul dalam pemikirannya, sehingga waktu dia membaca tulisan kita, dia akan mengerti, dia akan menemukan apakah apa yang kita bahas cocok atau tidak dengan ekspetasi yang dia harapkan. Nah, itulah pentingnya sebuah judul merepresentasikan tulisan kita. Dan hal yang kedua adalah mengenai abstrak. Bagaimana caranya menulis sebuah abstrak. Nah, sebagian orang seringkali menjadikan bagian pendahuluan sebagai sebuah abstrak. Nah, walaupun pendahuluan dapat poin-poin dalam pendahuluan bisa digunakan dalam sebuah abstrak, tetapi sebuah abstrak pada dasarnya adalah sebuah ringkasan yang inti sekali di dalam tulisan kita. Sehingga dalam abstrak kita memiliki waktu ataupun memiliki batasan space yang terbatas sekali, sehingga abstrak harus digunakan secara efektif. Nah, hal apakah yang harus ada dalam abstrak? Tiga hal yang harus ada dalam abstrak yang paling mendasar. Pertama adalah konteks daripada studi yang kita sedang tuliskan di dalam artikel kita. Nah, jadi konteks akademik, konteks issue yang ada, nah itu harus ada di dalam abstrak. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua adalah problem. Masalah apa yang kita hendak jawab? Atau yang biasa juga disebut sebagai research question. pertanyaan apa yang kita sedang sampaikan terkait dengan konteks issue yang dibicarakan, ataupun konteks keilmuan yang kita ambil bagian di dalam misalnya saja artikel kita. Nah, baru yang ketiga, yang penting adalah poin kita. Atau kita juga sebut sebagai tesis statement, ataupun jawaban kita terhadap issue ataupun problem yang kita sedang sampaikan. Nah, itulah tiga hal yang harus ada dalam sebuah abstrak minimal. Nah, tetapi kita kalau memang masih memiliki space yang ada, kita juga bisa memasukkan bagian how ataupun bagaimana kita menjawab masalah tersebut. Mengenai misalnya metoda yang kita gunakan, kita juga bisa masukkan dalam abstrak jika memang masih ada space yang memungkinkan untuk hal tersebut. Nah, misalnya saja kita membicarakan mengenai sebuah issue, katakanlah sebuah konteks disiplin ilmu, terkait dengan misalnya saja studi mengenai, katakanlah mengenai gereja. Tapi gereja tentu adalah konteks yang masih sangat luas, kita harus persempit lagi, misalnya saja kita berbicara soal kepemimpinan dalam gereja. Nah, jadi kita kemudian membangun sebuah konteks yang bersifat, konteks daripada diskusi mengenai studi kepemimpinan dalam gereja. Nah, kita misalnya saja menjelaskan bahwa para ahli, para sarjana, membicarakan kepemimpinan dalam gereja, dalam kaitannya dengan, katakanlah kita membicarakan mengenai studi-studi kepemimpinan berdasarkan kepemimpinan umum. Nah, kemudian kita menyampaikan ada sebuah issue, ada sebuah gap, bahwa ternyata kepemimpinan umum berbeda sekali dengan kepemimpinan di dalam Alkitab. Nah, kemudian kita kemudian menyampaikan bahwa artikel ini akan menyampaikan, akan memperlihatkan bahwa kepemimpinan di dalam Alkitab adalah kepemimpinan yang justru berlawanan dengan prinsip kepemimpinan secara umum, sebagaimana dibicarakan oleh studi kepemimpinan di dalam pelayanan gereja. Dan kemudian kita menunjukkan, misalnya saja di dalam abstrak itu, bahwa tulisan kita akan memperlihatkan bahwa kepemimpinan umum memperlihatkan bahwa kepemimpinan dikembangkan berdasarkan potensi, berdasarkan kemampuan, kelebihan, tetapi di dalam Alkitab, misalnya kepemimpinan di dalam gereja itu bergantung kepada kesucian ataupun pertobatan. Misalnya kita menegaskan bahwa dosa merupakan isu daripada kepemimpinan. Nah sehingga berdasarkan apa yang kita, jawaban yang kita miliki untuk mengembangkan kepemimpinan di dalam gereja, kita starting pointnya bukanlah dari pemimpin, tetapi dari pertobatan. Nah misalnya itu adalah contoh daripada membuat sebuah abstrak. Kita mencoba memasukkan item-item utama di dalam keywords, di dalam penelitian, di dalam artikel kita, di dalam abstrak kita. Sehingga ketika orang membaca abstrak yang kita buat, orang mengerti apa tulisan inti daripada artikel ataupun tulisan yang kita buat. Kiranya apa yang kita boleh belajari hari ini mengenai judul dan abstrak boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.